Hai cofrens, pada soal kita diminta untuk mencari nilai K. Jika garis yang dibentuk oleh titik dengan koordinat 1,3 dan titik dengan koordinat 2,K. Kita sebut untuk titik dengan koordinat 1,3, di mana kita sebut garisnya adalah garis G, maka koordinatnya ini kita sebut sebagai X1 dan 3 sebagai Y1. Kemudian 2 sebagai X2 dan K ini sebagai Y2. Dan tegak lurus terhadap garis yang dibentuk oleh titik dengan koordinat negatif 3,1 dan titik dengan koordinat 5,6. Kita sebut untuk garis ini adalah garis H, sehingga kita peroleh untuk negatif 3 adalah X1 dan 1 ini adalah Y1. Kemudian 5 adalah X2 dan 6 adalah Y2. Selanjutnya kita ingat rumus di mana untuk Y2-Y1 dibagi dengan X2-X1 itu sama dengan M yaitu gradien. Kemudian karena garisnya tegak lurus kita ingat gradien garis G dikali dengan gradien garis H sama dengan negatif 1. Atau gradien garis H pindah ruas menjadi pembagian maka gradien garis G sama dengan negatif 1 per gradien garis H. Sehingga untuk yang pertama kita akan mencari gradien garis G sehingga kita peroleh sama dengan Y2. Maka K-Y1 adalah 3 dibagi dengan X2-nya adalah 2-X1-nya adalah 1 sehingga kita peroleh gradien garis G sama dengan K-3. Kemudian untuk yang kedua kita akan mencari gradien garis H sama dengan Y2 adalah 6-Y1 adalah 1 dibagi dengan X2-nya adalah 5-X1-nya adalah negatif 3. Sehingga kita peroleh gradien garis H sama dengan 5 dibagi dengan 8. Sehingga kita peroleh gradien garis G yaitu K-3 sama dengan negatif 1 dibagi dengan gradien garis H yaitu 5 per 8. Sehingga bisa kita tulis K-3 sama dengan negatif 8 per 5. Kemudian negatif 3 pindah ruas menjadi penjumlahan sehingga kita peroleh K sama dengan negatif 8 per 5 plus 3. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu 5 maka kita peroleh K sama dengan negatif 8 plus 15 dibagi dengan 5. Sehingga kita peroleh nilai dari K sama dengan 7 per 5. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.